Welcome back to the channel, selamat malam untuk rakan-rakan guru sekalian Pada video kali ini kami akan mencoba berbagi sebuah video informasi Ini datang dari banten terkini ya, disini diposting selasa 27 September Disini katakan A60.000 guru lulus PG terancam gagal di angkat P3K Nah disini kita coba cek beritanya Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa betul ya, ada sekitar A60.000 guru lulus PG Yang memang sangat terancam ya, gagal di angkat menjadi P3K Ini statusnya lolos PG Bapak Ibu ya, disini kita bisa cek sedikit data Nah disini Bapak Ibu bisa perhatikan sedikit ya, bahwasannya betul apa yang dikatakan di artikel ya Yang ada di jpnn.com, bahwasannya memang ada sekitar A60.000an ya, guru yang, guru lolos PG Yang memang terancam tidak di angkat di tahun 2022 Dari Rp193.000 ya, ada sekitar Rp134.000 yang dipastikan aman ya Atau sekitar 69% ya, itu siap di angkat di tahun 2022 Namun ada Rp27.030 dan Rp32.902 ya, yang terancam tidak di angkat di tahun 2022 Kalau yang posisi Rp27.030 itu sebenarnya sudah ada penempatannya ya Bapak Ibu ya Sudah ada penempatan di Kemendikbud Tetapi belum bisa di angkat di tahun 2022 karena memang tidak ada kuotanya Sedangkan yang lebih parah lagi, ini yang Rp32.000 Bapak Ibu ya 902 atau sekitar 17% Sama sekali memang belum mendapatkan penempatan Apakah di tahun ini atau di tahun depan Karena memang tidak ada ya, tidak ada penempatan Baik itu di sekolah induk maupun non-induk di seluruh wilayah Indonesia Dan ini sebenarnya yang menjadi PR dari Kemendikbud ya Dan salah satu solusi yang diberikan itu adalah turun prioritas Atau mengikuti seleksi observasi atau seleksi kesesuaian tentunya Bapak Ibu ya Nah ini kita cocokkan dulu data yang ada di mekanisme seleksi P3K tahun 2022 Dengan berita yang ada di jpnn.com Nah disini kita langsung kembali lagi ke berita yang ada di jpnn.com Bapak Ibu ya Disini dikatakan di posting ya hari Selasa 27 September 60.000 guru lulus PG terancam gagal diangkat P3K Nah ini dilansir di bantenjpnn.com ya Forum guru honorer negeri lulus PG Seluruh Indonesia FGHNL PGSI menyoroti kabar ya Menyoroti kabar ceritanya ini Bahwa 60.000 anggotanya terancam gagal diangkat Ini dari forum persatuan guru lulus PG ya Menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Ketua umum FGHNL PSI Ibu Heti Kustura Ningsri mengatakan Bahwa jumlah 60.000 guru tersebut itu sudah lulus tes P3K dalam hal ini Lulus PG Bapak Ibu ya Sesuai dengan data yang kita perlihatkan tadi Itu memang ya ada sekitar 60.000 yang berpotensi tidak diangkat Bapak Ibu ya Meskipun sebenarnya sudah ada sih solusi dari Kemendik Bute itu turun prioritas Tetapi tidak semuanya bisa juga diangkat ya Paling banter itu Bapak Ibu ya tersisat sekitar 37.000an lebih Bapak Ibu Nah mengapa sekarang tidak mendapatkan formasi Ucap Heti kepada GPNN Ibu Heti menambahkan 60.000 guru lulus PG Dari 193.954 Itu terancam tidak masuk lagi pada prioritas utama yang diangkat menjadi P3K Jumlah tersebut bisa menjadi prioritas kedua ketiga bahkan sebagai pelamar umum Ceritanya turun prioritas Bapak Ibu ya Nah disini kita katakan bahwa berarti nilai yang kemarin hasil seleksi P3K yang didapatkan dengan perjuangan hangus begitu saja Heti mengatakan pihaknya sampai saat ini belum mengetahui 60.000 guru lulus PG siapa saja orangnya Nah beliau menjelaskan sebenarnya guru lulus PG hanya tinggal menunggu pada empatan formasi Kami mempertanyakan kuota P3K sudah ada kenapa tidak bisa diberikan kepada guru yang terlalu PG Pihaknya bisa berharap 193.000 guru lulus PG semuanya bisa diangkat menjadi P3K Oke 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 kita juga berharap seperti itu Bapak Ibu ya Kemendikbud pasti tahu solusinya seperti apa untuk mengakomodasi kami guru yang terlalu PG Nah terkait dengan hal tersebut Apa namanya kami ingin memberikan sedikit pencarahan sesuai dengan artikel ini Bahwasannya 60.000 guru lulus PG terancam gagal diangkat Disini kita bisa lihat kembali dulu ke mekanisme ya seleksi guru ASN Disini kita bandingkan dengan artikel yang tadi Bahwasannya memang disini Bapak Ibu ya Bapak Ibu harus ketahui bahwa salah satu penyebab ya Sehingga ada sekitar 60.000 guru lulus PG yang terancam tidak diangkat Yang pertama itu salah satu penyebab utamanya adalah Pemda memang tidak mengajukan ya formasi sesuai kebutuhan Itu intinya ya Jadi yang pertama Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan Yang kedua sesuai dengan yang pernah dijelaskan oleh Prop Nunuk Bahwa ada offer supply ya Artinya ada kelebihan guru honorer Nah contohnya saja ya Ini kita lihat ya di Kota Bima Nama sekolahnya SDN 6 Kodo Kota Bima Itu guru kelasnya kebutuhannya 6 ya ASNnya 4 Jadi tersisa 2 kebutuhan Sedangkan non-ASNnya 21 Bapak Ibu ya Bayangkan kelebihan non-ASNnya itu 19 Hanya 1 sekolah saja Nah bayangkan ya Jadi itu adalah salah satu penyebab ya Sekaligus menjawab Apa yang ada di artikel tadi di JPNN.com Atau menjawab pertanyaan dari Ibu Heti Kustileningsi Bahwasannya A60 ribu guru nulus PG itu Penyebab utamanya sehingga berpotensi terancam diangkat Itu karena memang ada ya Kelebihan guru honorer Versa play Dan memang Dari dulu ya Kita lihat ada tarik menarik Terkait formasi Antara Pemda dengan Pusat Itu sudah Lama terjadi ya Kalau tidak salah Namun disini Kemendikbud itu sebenarnya Tidak tinggal diam Bapak Ibu ya Kemendikbud tidak tinggal diam Disini sudah ada solusi ya Bagi pelamar lulus PG Yang belum dapat diangkat di tahun 2022 Ini ada 2 solusinya ya Nah Bapak Ibu bisa perhatikan Dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian Dengan menggunakan jabatan fungsional Dan artinya Pelamar prioritas yang A60 ribu ini Itu bisa turun prioritas ya Dari P1 ke P2 atau ke P3 Nah jadi seperti itu ya Bisa turun ke P1, P2 atau P3 Dan intinya ketika Bapak Ibu Memilih turun prioritas Maka Bapak Ibu itu bisa memilih Mengikuti seleksi penyesuaian Atau seleksi observasi Nah ketika Bapak Ibu mengikuti seleksi observasi Maka A60 ribu guru lolos PG ini Itu ada sekitar 12.152 Yang nantinya berpotensi dapat terangkat Berarti ada pemangkasan ya Menjadi sekitar sisa 37 ribu guru lolos PG Yang berpotensi tidak mendapatkan formasi Di tahun 2022 Atau tidak bisa penempatan Nah sebagiannya ini kan sudah bisa penempatan nanti Di tahun 2023 Karena sebelumnya dari A60 ribu itu Ada sebagian ya sekitar 20 ribuan lebih Itu sebenarnya ada penempatannya Tetapi belum ada kuotanya Bapak Ibu ya Sehingga penempatannya kemungkinan bisa terangkat Di tahun 2023 Seperti itu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Sehingga betul ya Di yang dikatakan artikel A60 ribu itu terancam diangkat Tetapi tidak menutup kemungkinan Tidak menutup kemungkinan Dan A60 ribu itu tetap ada yang terangkat di tahun ini Tetapi dengan syarat itu mengikuti penilaian kesesuaian Seperti itu Bapak Ibu ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih